Benda Bersejarah Sadar Pak Kalian hari ini saya hukum Nah karena kalian masuk ke dalam tempat tadi Tempat bersejarah Mohon maaf Kemandan Kemandan kalau boleh tahu namanya Bapak Mubazir Ini ada nama saya Mubazir Muhammad Mubazir Mubazir Mohon maaf Kemandan ya ranya Siap Kemandan Kamu double kamu hukuman Ini kambing dua mati loh Sudah kika Sudah kika ini Sudah kika Sudah kisah Sudah kisah Sudah kisah Sudah kisah Kalian Salah ya saya kasih hukuman Kalian Pertama saya kasih hukuman Kamu angkat kakimu satu Angkat 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 kamu Sudah kakinya masing-masing Masing-masing Pegang telinga Nah itu Tahan 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 Sampai satu minggu Sampai lupa Nah sendiri Satu minggu Pak lama dong Bagi kamu lama Saya sebentar Agak Nah begitu Ini Aku banyak Kamu dah lagi kamu Lagi buka Begitu Emang belum makan Pak Ada nasi tukar Ya Agak Teng-nya Ya 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 Bagaimana hukuman Lalu pak Nah Sudah 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 Saya kasih hukuman Karena ini tempat bersejarah Tentang masalah Lampuan Ini Monumen Pancasila Sakti Perciwa pada saat itu Ada sekelompok pemberontak Yang akan menggantikan ideologi kita Nah Mau Saya kurangi hukumannya Nah Jawab Siapa yang tahu Pertanyaan saya Tanya pak Kenapa Pemberontak Terjadi pada saat itu Aku pak Ah Kamu apa Pemberontak terjadi Karena Ada sekelompok Ya Ini memperontak apa Karena apa Ini menggantikan apa Ideologi Pancasila pak Nah Betul Kamu betul Buk pinter lah Sumpah Pancasila siapa pak Saya mau masuk tentara Waktu itu pak Hidup tentara Tentara adalah kebanggaan saya pak Kalau misalkan Darah saya Diblek nih pak Eh Daging saya diblek Darahnya berturusan Tentara Nah saya nol Indonesia pak Oh gitu Oh gitu bagus Kamu benar tadi Kalau gitu coba di black pak Saya pengen liat pak Saya pengen liat pak Coba pak Di pisau gak pak Saya pengen liat pak Coba pak di black pak Saya pengen liat pak Saya dulu mau masuk tentara pak Saya bangga sama tentara Indonesia pak Kalau di black Saya ingin berantas Pak lawan Saya mau berantas Apa di sini nih Pemberontak Saya mau berantas Pemberontak Pemberontak pak Coba darahnya kalau di Kalau di Kamu kan belum hidup waktu itu Iya bener juga sih pak Tapi pak Kalau saya di black nih pak ya Daging saya Darahnya bertulisan Tentara nasional Indonesia pak Coba pak ada pisau Ayo Ada pisau Mau di beneran Mau dipotong nih Jangan pak Saya bebang Nah sekarang kamu Ini karena berhubungan dengan Pancasila ya Nah Apal gak kamu Pancasila Siap apal Sebutkan Pancasila 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 Ketuhanan yang maha esah Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusuharatan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah benar Ini baru benar ini Itu baru hukum Pak mohon maaf nih pak Saya dihukum Dienakan-enakan tuh pak Kamu tuh dihukum loh ini Pak Aku melindungi dia pak Iya melindungi Bagus kamu melindungi Tapi bukan tempatnya melindungi saat ini Karena kalian terhukum Siap siap Nah boleh melindungi Tapi ada saat gak nanti Kamu melindungi dia Sekarang kamu terhukum Nah bila sudah menghapal Pancasila Ya saya anggap dia sudah Pak coba Arapin ini tes pak Coba Kamu nanti Hapalkan Pancasila Bapak Benar Benar Kalau salah saya hukum lagi tambahannya Siap Ya coba Pancasila Pancasila Satu Ketuhanan yang maha esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusiawanatan dan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bagus Nah ini baru benar Tapi masih Nego-nego mau diberitahu Harus hafal benar-benar hafal Siapa? Pancasila dihafal Dihayati Kemudian diamalkan Di dalam kehidupan sehari-hari kita Betul pak Nah itulah kemudian Pada saat terjadinya pemberontakan Pancasila itu Bagi bangsa Indonesia Tidak akan pernah jadi tergantikan Nah atas peristiwa tanggal 30 September Nah inilah di belakang kalian Monument Pancasila Sakti Yang mengingatkan kepada kita semuanya Bahwa peristiwa tanggal 30 September itu Adalah peristiwa keinginan sekelompok pemberontak Yang akan menggantikan ideologi Pancasila Dan tidak berhasil pada saat itu Dan dapat terungkap Oleh pasukan Amri pada saat itu Saya apa-apa Sebagian dari pahlawan revolusi Ada yang hafal gak? Nah coba Kalau tidak hafal Saya kasih hukuman tambahan General Ahmad Yani Pertama General Suprapto R. Suprapto Ya kedua M.T. Hariono S. Farman Ya juga M.T. Hariono Jangan dulu kamu Si Rafi Oh M.T. Hariono Pak Pak Yang lainnya lagi saya lupa Pak Kalau kamu tidak hafal Ya Kasih hukuman Apa kamu yang pantas Pak Coba suruh dia Pak Dia juga pasti gak Kamu dulu Coba Pak Siapa Pak Pak Sejarah Pak lawan revolusi Pak Saya tahu Mohamad Ahmad Yani Mohamad Ahmad Yani Mohamad Ahmad Yani Salah Pak Salah Mohamad Yani Masih Pak Tendian Pak Tendian Pak Tendian Lieutenant 1 Piat Anda Tendian Pak Tendian Kemudian Panjaitan Pak Kamu Ya Panjaitan betul Pak Apa Brigadir General DI Panjaitan Di Panjaitan Apa lagi Kenam Ada 7 Ada 6 7 7 7 Ya kamu gimana aja Ada Irma Suryani kali pak Hahaha Gadir General Sutoyo Kiswo Nihardo Siap Karena kamu tidak bisa menjawab Kamu kita Sada Kesemur Mau Sada Di hukum lagi pak Nanti pokoknya kamu ikut saya Kamu disana kamu Saya hukum Kamu tidak menghapal Semuanya Cepat Cepat Nah inilah Inilah sumur Dimana mereka setelah Diculik Dibunuh Dan kemudian Dimasukkan ke dalam sumur Yang ada di depan kalian Nah Jadi pemerintahan kita Waktu itu Dibunuh Sama PKI ya pak PKI itu singkatan dari Partai Komunis Indonesia Betul Dia itu pengen Memegang Kedudukan Menggantikan Ideologi Bangsa Indonesia Pancasila pada saat itu Menjadi ideologi yang lain Yaitu ideologi apa Ideologi kok Komunis Nah sedangkan ideologi komunis itu Tidak sesuai dengan kehidupan Bangsa Indonesia Betul pak Tidak sesuai Ya Karena mereka itu Setelah mereka Diculik di Jakarta Dari mana Dari mana Ada apa kan disini Ada urusan aku cari saya Cari saya Loh Ayo apa kabar rambut panjang kita ngumpet sini aja kita pura-pura jadi patung tolongin ini dulu tuh ak kasihan ak ini tepat wah ini tepat kita dulu disiksa oleh komunis di rumah ini wah tuh ada tulisannya tuh rumah penyiksaan oh iya wah ada tuh liat mah jen tn isu prapto greek jen tn isu toyo tretu pa tenden wah berarti di rumah ini dulu para pahlawan kita disiksa sama komunis abis itu baru dimasukin ke lubang yang tadi iya ayo 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 cepet banget kita harus menghindar ada orang gak ada lah mak masuk kak ada rumah ayo kita masuk pokoknya kamu tenang amaku akan aku hahaha hahaha sini ayo bil kita kesini bil kita kemana ya kita ngumpet aja sini lu dia dananjang hah pun ini jangan mau mau orang tua lu gua kita ngumpet sini lu bagian mana nih ngumpet iya maksudnya ngumpet itu bagian mana lu ngumpet bagian dalam lu bagian lu di bawah lu di atas itu kan ke tempat tidur yudah ayo 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 capek juga ya pak Raffi aduh 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 di sini aman kan eh aku mau nanya nih sebenernya kamu jawabin jujur sebenernya itu ada apa sih? kenapa kamu dikejar-kejar kayak gitu? kayaknya tadi tuh kan tampangnya serem ya bang dia tuh jahat banget tadi aku lagi jalan jalan biasa doang terus dia godoin-godoin aku Tidak jahat sama kamu ya? Kamu sabar ya. Aku ngerti perasaan kamu. Eh, gue putusin tangan lo nih. Nih, ini apa nih? Yang gue menenangkan. Tadi ah sama... Yaudah, sekarang apapun yang terjadi, kamu gak usah takut. Aku akan lindungi kamu. Gimana? Aduh. Ada suara tuh. Aduh. Ya, bener. Kamu gimana lagi nih? Sini, kolong sama aku aja. Sini aja. Sini, sini ya. Sini aja. Kok kolong sini ya? Ya. Guys! Mopamera! Mopamera!